Sejak belakangan ini tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkat Banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut Oleh karena itu kita harus waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya Salah satu usaha untuk mengurangkan tingkat kecelakaan jalan raya Adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa Melalui mata pelajaran pendidikan keselamatan jalan raya Hal ini mendorong untuk memberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya Dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 Tentang jalan disebutkan jalan adalah Perasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan Termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas Yang berada pada permukaan tanah Di atas permukaan tanah Di bawah permukaan tanah Dan atau air Serta di atas permukaan air Kecuali jalan kereta api Jalan nori Dan jalan kabel Sedangkan jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Satu digunakan untuk kenderaan bermotor Dua digunakan oleh masyarakat umum Tiga dibiayai oleh perusahaan negara Empat penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan Pengertian keselamatan di jalan raya Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan Seperti Prasarana Faktor sekeliling Sarana Manusia Dan rambu atau peraturan Klasifikasi jalan raya Berdasarkan undang-undang nomor 38 Jalan dapat diklasifikasi menjadi dua Yaitu menurut fungsi terdiri dari Satu jalan arteri Dua jalan kolektor Tiga jalan lokal Empat jalan lingkungan Jenis aktivitas di jalan raya Aktivitas pejalan kaki Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di atas lintasan pejalan kaki Baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun penyeberangan jalan Pejalan kaki berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki Atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki Kedua menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong Ketiga menyeberang di tempat yang telah ditentukan Seperti trotoar Kawasan pejalan kaki adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki Kenderaan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini Di kawasan ini pejalan kaki yang diutamakan Kawasan ini biasanya dibangun di daerah pertokoan Kawasan wisata Salah satu contoh di Jakarta adalah kawasan pasar baru Aktivitas bersepeda Bersepeda merupakan salah satu model transportasi darat yang menggunakan sepeda Sepeda pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi Cara bersepeda yang baik di jalan raya Berpakaianlah dengan benar Patuhi rambu dan peraturan lalu lintas Jangan pernah bersepeda melawan arus jalan Pakailah helm Jangan menggunakan pelanti Untuk itu sebaiknya kedua tangan siap untuk mengeram Kenam Perhatikan jalan di samping dan di belakang Tujuh Jangan menyalip dari kiri Kelapan Jangan melewati garis pembatas jalan Kesembilan Gunakan lampu di malam hari Sepuluh Gunakan tangan Anda untuk memberi tanda Sebelas rawat dan jagalah kondisi sepeda Anda Aktivitas berkenderaan menggunakan bus Bus adalah kenderaan besar berora Digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak Istilah bus berasal dari bahasa latin Omnibus Yang berarti kenderaan yang berhenti Di semua perhentian Tempat perhentian bus adalah halte bus Yang berguna untuk tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus Biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan bus Di pusat kota ditempatkan pada jarak 300-500 meter Di pinggiran kota Di antara 500-1000 meter Berikut adalah cara dan menggunakan bus atau angkut 1. Bertanyalah mengenai rute bus atau angkut kepada teman sekolah, kuliah, dan kerja Anda 2. Berdirilah di halte atau pinggir jalan 3. Selalu naik dengan kaki kanan dan turun dengan kaki kiri 4. Siapkan uang pecahan kecil dan jangan malu atau takut bertanya ongkos 5. Ketika di dalam bus atau angkut Bertanyalah ke kondektor atau supir agar tidak salah naik Aktivitas berkenderaan menggunakan sepeda motor Sepeda motor adalah kenderaan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin 5. Letak kedua roda sebaris lurus Dan pada kecepatan tinggi Sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya gigroskopis 6. Cara berkenderaan motor yang baik 1. Gunakan helm yang berstandar SNI Dan jaket serta sarung tangan 2. Perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kenderaan Dan pastikan Anda telah berada pada posisi duduk yang benar dan senyaman mungkin 3. Memperhatikan posisi tangan setelah memahami bagaimana posisi duduk yang baik saat berada di atas motor 4. Perhatikan pandangan 5. Teknik pengereman yang baik Merupakan faktor utama keselamatan Anda saat berkenderaan 6. Letak dan posisi kaki Keadaan yang paling sering terjadi sekarang adalah Kedua kaki tetap berada di bawah pada saat kenderaan telah melaju Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi Dan kerap dilakukan oleh para pengguna sepeda motor Pertama Tidak menggunakan helm Kenderaan dengan 3 orang dalam satu kenderaan Mengendarai motor di jalan raya secara jikjak Keempat Menyerobot lampu merah atau berhenti melewati garis perhentian di lampu merah Kelima Banyaknya siswa yang sudah mengendarai sepeda motor di jalan raya Padahal mereka belum memiliki SIM pengenderaan sepeda motor di jalan raya Syarat seorang siswa ataupun anak Untuk mendapatkan SIM harus berumur 17 tahun ke atas Dan Mendapat bimbingan dari kedua orang tua saat berkenderaan di jalan raya Mengingat tingkat kecelakaan di jalan raya Banyak terjadi di kalangan siswa ataupun remaja Yang belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkenderaan Yang berikutnya kesalahan yang sering terjadi di jalan raya Yaitu Tidak boleh menggunakan handphone saat berkenderaan Baik sepeda motor, mobil, ataupun angkutan lainnya Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan raya Yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya Yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan raya Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan rambu lalu lintas Dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut Satu rambu peringatan Terdiri Tikungan ke kiri Tikungan ke kanan Tikungan ganda Tikungan tajam Tikungan tajam ganda Banyak tikungan Tikungan memutar Penyempitan jalan Penyempitan jalan sebelah kanan Jembatan Jalan menurun landai Jalan menurun curam Jalan menanjak landai Jalan menanjak curam Jalan licin Jalan cekung Dan simbol-simbol lainnya sebagai tanda peringatan pengguna jalan raya Kedua Rambu petunjuk Yang merupakan rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pemudi atau pemakai jalan tentang arah dan tujuan Ketiga Rambu larangan Seperti Dilarang parkir Dilarang mendahului Dan dilarang memutar Keempat Rambu perintah Rambu ini memberikan perintah pengguna dan penggerak laluan Selain rambu lalu lintas Selain rambu lalu lintas Ada juga Markah jalan Markah jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan Atau di atas permukaan jalan Yang meliputi peralatan Atau tanda yang membentuk garis membujur Garis melintang Garis serong Serta lambang lainnya Yang berfungsi untuk mengarahkan Arah arus lalu lintas Dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas Berkenderaan dengan mobil Berikut Ini adalah yang perlu anda lakukan Sewaktu anda mengendarai mobil Anda di jalan raya Satu Melakukan pemeriksaan kepada mobil anda Dua Mengmudi mobil dengan beban yang berlebihan Tentu tidak baik Tiga Gunakan sabuk pengaman Empat Posisikan dengan baik perangkat spion mobil anda Lima Sebaiknya peganglah setir dengan prosedur Enam Fokuslah dalam mengemudi mobil Tujuh Jagalah jarak aman Lapan Matikan mesin mobil jika anda berhenti Atau menepi selama lebih dari satu menit Berikut ini adalah macam-macam pelanggaran lalu lintas Baik Sepeda motor Mobil Angkutan ataupun bus Yang pertama Menerobos lampu merah Kedua Tidak menggunakan helm Ketiga Tidak menyalakan lampu kenderaan Keempat Tidak membawa surat kelengkapan berkenderaan Lima Melawan arus Keenam Langgar Rambu-rambu lalu lintas Ketujuh Menerobos jalur busway Kedelapan Tidak menggunakan spion Kesembilan Berkenderaan melewati trotoar Kesepuluh Mengemudi Tidak konsentrasi Ataupun menggunakan hp Saat berkenderaan Pelanggaran ini dikenderaan Lima puluh ribu Demikianlah materi kita kali ini Dengan topik keselamatan di jalan raya Semoga Baik sepeda motor Berkenderaan mobil Angkutan Bus Dapat mematuhi segala peraturan Perundangan yang sudah diterapkan Di dalam jalan raya Sehingga Untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya Perlu adanya kesadaran Diri masing-masing Untuk berkenderaan dengan baik dan benar Sampai jumpa di video pembelajaran yang akan datang Terima kasih Selamat belajar Selamat berkenderaan dengan baik Dan patuhi peraturan Di jalan raya Terima kasih 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 Terima kasih